Jalan-jalan ke kota Bogor, jangan lupa untuk mencicipi beragam kreasi kulinernya. Kota yang dikenal dengan sebutan kota hujan ini memiliki banyak hidangan legendaris yang unik. Informasi ini sekaligus menutup wrap up kali ini. Tetap patuhi prokes, ayo pakai masker, ayo cepat pakai. Saya Roland Lagodas, sampai jumpa. Meski pandemi, kota hujan Bogor masih menjadi tujuan wisatawan setiap akhir pekan. Khusus yang berwisata kuliner, daerah tujuan utama di Bogor adalah Jalan Surya Kencana. Salah satu kuliner legendaris yang telah berdiri sejak 1960-an adalah Nasi Goreng Kwanco. Secara penampilan, Nasi Goreng ini cukup sederhana dan tidak berniat. Namun ketika diaduk, Anda akan menemukan potongan petai goreng yang beraroma sedap dan menyatu dengan gurihnya nasi. Tergantung peminatnya juga, kadang-kadang ada yang minta pakai petai, tapi petainya dipisah ya gitu. Kebanyakan kalau sekarang sih biasanya kita cuma ditopingin di atas. Kalau zaman papa saya sih suka diaduk langsung. Sekarang kan suka ada yang nggak suka gitu kan. Jadi saya ditaruh di atas, jadi mereka bisa kalau memang pengen cuma aromanya yang harus ke petainya ya pengen disisihin aja gitu. Nggak usah harus dicari-cari di nasinya. Setelah merikmati Nasi Goreng Petai, Anda juga bisa mencicipi sate anti-mainstream yang satu ini. Jika umumnya sate terbuat dari bagian daging, di sini Anda dapat mencicipi sate sum-sum, ati hingga ginjal sapi. Halo, Pak Awai ya Pak? Iya. Oke, ini ada sate sum-sum ya Pak? Iya. Nah itu kan saya taunya biasanya diseruput tuh Pak. Nah kalau ini kayak gimana Pak bedanya Pak kalau disate nih? Kalau ini nggak bisa ya, kalau diseruput itu nggak bisa. Soalnya ini strukturnya beda. Dia pakai dari yang mana Pak? Ini dari tulang punggung, tulang sum-sumnya. Oh, jadi beda sama yang diseruput ya? Iya, kalau yang diseruput banyak tulang kaki ya. Oke, berarti rasanya lebih gimana tuh Pak kalau dia? Kalau ini hampir menyerupai kayak otak ya. Satu porsi sate dibanderol dengan harga 40 ribu rupiah. Anda juga bisa memesan sate campur yang terdiri dari ginjal, hati, dan sum-sum.